Ya teman-teman, ini juga ada tali kasih untuk Bank Ferdinand Silaban Serahkan Bang Ayis, untuk Bank Ferdinand Silaban Dari Bank Tendra di Pekanbaru Ini ada yang ngasih lagi nih, salam tempel Dari Bank Tendra di Pekanbaru Tendra Tendra di Pekanbaru untuk Bank Ferdinand Silaban Sebesar Rp50.000 Buat Bank Tendra, terima kasih Memberi semuanya mudah-mudahan reziknya bersambah Terima kasih, Bank Ferdinand Terima kasih Dan juga ada Pak Ketua Ini Rp50.000 dari Bank Tendra di Pekanbaru Benar Tidak Untuk Pak Ketua, Rp50.000 Ini dari Bank Tendra Terima kasih, Bank Tendra dari Pekanbaru Yang telah membeli tali kasih Ketua Rp50.000 Semoga disiarkan warganya Dipandangkan umurnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore untuk subscriber penonton channel Rafa Para Family Sore ini saya berada di Mabes Medan ya nih teman-teman ya Dan disini ada ALS Nopin 331 dengan tujuan Medan Padang Sidempuan, Kota Nopang Oh iya disini ada Bank Arief FF Nah ini datang kesini tapi telat sayangnya Di sini juga ada ALS 374 dan 194 juga 083 dan 128 ya teman-teman ya Ini semuanya sudah siap untuk parkir di tempat pemberangkatan penumpang ya teman-teman Yang kemarin mungkin saya di Jogja bingung mencari konten ya ternyata disini banyak sekali bisa ALS Malah sekarang saya bingung mau yang mana yang mau saya videokan ya Ya sekarang saya videokan 331 saja ya Ini lagi Ujan Nih Mantap Jadi saya nggak nempel loh tapi siapa yang nempel Iya ya mantap itu Nah ini mungkin Waktu itu ada kru yang minta waktu itu lho mungkin ya Terus ditempelin disini ya Tapi mantap sekarang tinggal nunggu Om kita naik trip harus nyoba Medan Kota Lopan Nyoba? Yaudah ayo 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 nyoba Mas Agis Mas Agis Ini kelas ekonomi ya? Iya Kelas ekonomi saja seperti ini ya? Iya ya Ini Mersi berapa ini? 1526 1526 Jadi yang kemarin saya hanya melihat lewat video Mas Agung Mas Agis ya Sekarang saya ada di dalamnya Nah ini jadi Suatu kebahagiaan bagi saya ya teman-teman ya Dan disini juga ada ini mas Bulu-bulu hijaunya ini lho Nah Cirinya Aksesorisnya Aksesorisnya mantap Lengkap apisnya Coba Lepas Coba Lepas Halo Pak Arhap Iya Halo Lepas Iya Gimana? Ini Mau melanjutkan perjalanan ke? Ke Pekan Baru Pekan Baru Barang Akses 374 374 Iya Pak Arhap Saya mohon maaf Bila selama ini Pak Arhap Waktu perjalanan dari Jogja Sampai Medan Apabila saya Ada salah Mungkin tingkah laku saya Yang kurang berkenan di hati Bapak Saya mohon maaf Dan apabila Bapak mau Melanjutkan ke Pekan Baru Saya doakan semoga Pak Arhap Selamat sampai di Pekan Baru Iya Ya Sudah Baik 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 Oke Hati-hati Pak Arhap Mohon maaf Karena Waktu yang mepet ya Jadi Sudah di klakson-klakson sama Kru-nya Barat Ya Waalaikum Bareng ALS 374 Hati-hati Pak Rahab Doa terbaik Doa terbaik untuk Pak Rahab Semoga selamat Sampai di Pekan Baru Oh iya Oh iya Oh iya Sore ini di Mabes Ada Bang Arief FF Ada Bang Dul Ke Tijepang Ke Tijepong Ke Tijepong Ke Tijepong Ke Tijepong Oh iya bang mana Pak Perinan pulang kampung saya tahu kenapa pray kenapa penyambungan dia ya hati-hati ya itu disini oke nanti siap ini ada LS194 parkir mundur ya ini ya di tempat pemberangkatan penumpang Mas Arief yang biasanya saya hanya nonton via video disini sekarang saya ngevlog disini saya juga biasa nonton di channelnya Mas Agung tentang loket Jogja sekarang saya bertemu langsung disini sama-sama yang nonton dari video kita iya jadi sekarang saya melihat keadaan sebenarnya kita bisa disini kita bisa ngobrol disini dan disini juga ini memang disini banyak bisnya ya iya memang jadi saya sendiri malah bingung ini seharian ini tadi bingung mau mevideokan yang mana di ujung sana LS di ujung sini LS di depan saya ada LS belakang saya LS wah banyak banget lah kalau di ujungnya hanya ada 1 atau 2 unit saja mungkin lah teman-teman yang nge-request minta video ya LS yang lain sebenarnya bukan gak mau cuman ya banyak memang armadaya jadi ya kita bingung mau mevideokan yang mana kan bingung bener-bener enggak bang kalau 194 ini trip mana? Marang Semarang? iya kalau Semarang berangkatnya jam segini ya? iya biasa malam oh iya iya ini 194 itu kata mas Arif trip Semarang ya teman-teman kalau 128 kurang tahu ya nah itu disana itu ujung sana itu bisaya LS semua ya teman-teman ya nah disitu ada 083 itu trip Bogor atau mana 1083 itu ah itu Bogor Bogor ya artis Bogor artis Bogor ya ini ya nah ini 083 ini artisnya Bogor disana ada Bang Fahmi Dunia Bis dan Bang Harisi Hotang dari Iseng-Iseng Lintas Pak Ketua Bang Bima Sinaga Bang Weri Raon Kuliner Pak Ketua capek sekali ya istirahat Pak Ketua Pak Ketua ternyata banyak sekali bis disini ya ini ini seandainya ini cuma seandainya kalau Pak Ketua menjadi bagian atau kepala pemberangkatan pasti capek pasti bisa mati muda akan orang itu kan akhirnya ternyata turun akhirnya kan ternyata jantung iya iya jadi kalau seandainya nah seandainya Pak Ketua dipindah ke Mabes itu bagian pemberangkatan sanggup tidak gak sanggup gak sanggup kenapa di sini cuma umur satu minggu sewas berasakan beberapa umat gitu loh iya iya ini ganti ini ganti ini 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 pusing ya begitu lihat juga pening ya jadi memang gak sanggup ya kalau memang dipindah ke sini jadi kalau memang diangkat sini cuma seminggu cuma seminggu muria daripada cuma mau seminggu lebih baik gak mau diangkat jadi iya iya betul ini ini trip Bogor ini trip Semarang iya terakhir trip Jember ya iya malam udah tumwez ke Anak Pak Kung ke Anak sampai jam 8 terakhir di Jember gitu ya Pak jadi memang banyak banget bisnya ya ini ada untungnya Pak kita di sini abung berangkat berjumpa kan saya aja liat pening kalau saya sampai kali lah saya cepat duduk aja kalau di sana saya panggil cawan ketua datang ketua langsung banyak kawan ya karena terkenal sekarang Pak Ketua dimana Pak Ketua Pak Canda bilang Pak Ketua itu viralnya bagus oke Pak Ketua pokoknya dua terbaik saja untuk kita semuanya oke Pak Ketua terima kasih saya masih di sini dulu semengeren semengeren lah biar pelang-pelang pening Pak Ketua iya oke Pak Ketua siap yo bye ben pelang-eper selamat menikmati selamat menikmati